Intro Sementara itu memastikan pelayanan terhadap warga binaan sudah sesuai dengan hak asasi manusia Dirjen HAM Kemenkum HAM RI melakukan peninjauan ke lapas kelas 1 Lowakwaru, Kota Malang Kedatangan Dirjen Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Dahana Putra yang didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkum HAM Jawa Timur disambut oleh Kepala Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Lowakwaru, Kota Malang, Heri Ashari Dirjen HAM Kemenkum HAM kemudian didampingi ke lapas Lowakwaru, meninjau langsung pelayanan mulai dari layanan kunjungan, klinik, wartel suspas, dan budaya tanaman Selain meninjau layanan, Dirjen HAM Kemenkum HAM juga melihat aktivitas para warga binaan yang ada di dalam lapas Lowakwaru Usai melakukan pemantauan, Dirjen HAM Kemenkum HAM RI Dahana Putra mengatakan peninjauan ini untuk melihat langsung layanan di lapas Lowakwaru, apakah sudah sesuai hak karena selama ini dirinya hanya mengetahui layanan dari dokumen yang dikirim Ia menambahkan peninjauan ini juga merupakan wujud pengaplikasian Undang-Undang Pemasyarakatan No. 22 Tahun 2022 yang mengatur hak dan kewajiban warga binaan Aturan tersebut secara jelas tertuang dalam pasal 7 bagian ke-1 di aturan tersebut Sementara terkait dengan adanya overload di sejumlah lapas di Indonesia Dirjen HAM Kemenkum HAM menambahkan membuat aturan baru khusus kasus narkoba sehingga adanya rehabilitas bagi tersangka yang baru sekali tercerat kasus narkoba Pertama untuk kecantangan pelayanan publik berbasis hal Jadi kita punya hal ini memiliki komitmen setiap PT-nya dalam hal memiliki pelayanan itu berbasis pada akhlasi manusia Pertama adalah tidak diskriminasi Dari Salon, Tandini pun juga akan diberikan PT-nya yang sudah memiliki keterkaitan pelayanan publik berbasis hal Karena sudah diatur dalam permainan publik berbasis hal Nomor kuat adalah Jadi kami melihat bahwa keinginan dari masing-masing PT, sarker di hub di wilayah yang akan ditemukan di timur itu memiliki suatu komitmen Cuma nanti kita cek apakah memang UPT tersebut sudah sesuai belum untuk mendapatkan penghargaan selain pelayanan hub Di situ ada 5 hal Pertama bencana, nah bencana ini salah satu itu komitmen bersama untuk mengusulkan terkait saat keren itu pelayanan publik berbasis hal atau P2H Nah setelah itu nanti ada pembangunan Pembangunan ini diharapkan itu terinternisasi oleh seluruh pegawai Jadi pegawai diharapkan memahami juga dan berkeinginan untuk mendapatkan penghargaan P2H oleh Mopak Masa Simono Fidu, Ngapurka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!